Aku pikir satu tahun itu udah waktu yang cukup Aku gak mau membuang-buang waktu Dengan laki-laki yang tidak mau berkomitmen Yang gak tau arahnya mau kemana Aku langsung kayak freeze Waktu dia udah berlutut Dia bilang, maukah kamu jadi istriku Kalau kalian bener-bener serius pengen mencari pasangan Bukan mencari sugar daddy Jangan matri Jangan minta-minta Jadi wanita independen Jadi wanita mendiri Biar agak seksi So, akhirnya dia bilang I'm sorry, it has to happen this way But I love you I really love you Dia bilang I wish it happened differently Saya harap saat menyatakan cinta itu Gak seperti ini gitu ya Gak nangis-nangisan Gak drama gitu ya Satu sisi kamu ngerasa digantung Dan satu sisi lagi Aku ngerasa gagal gitu loh Gagal apa ya Menjaga perasaan kamu Dia bilang gitu kan Menyakiti perasaan kamu Membuat kamu menunggu begitu lama Tapi ya inilah aku Dia bilang gitu It's not easy for me To say I love you Gak gampang buat aku Untuk mengutarakan cinta Karena it is something That it's really really special For me Dia bilang gitu Dan kalau aku harus menyatakannya Aku harus yakin bahwa Aku bener-bener cinta sama orang ini Aku bener-bener pengen sama orang ini Dan disitu Kita berdua Kita berdua kayak nangis gitu ya Nangis dan pelukan Dia bilang Aku minta maaf Aku udah membuat kamu merasa Bahwa kamu gak dicintai gitu ya Tapi aku bener-bener suka sama kamu Aku bener-bener cinta sama kamu Dan aku bener-bener cocok sama kamu Dia bilang gitu Aku bener-bener tertarik sama kamu Dan yang paling penting adalah Aku serius dan aku enjoy hubungan kita so far Aku berharap ini gak akan mengubah apapun gitu ya Akan tetap seperti ini hubungan kita gitu Saat itu rasanya kayak Bisul itu meletus Meletus Oke bisulnya udah meletus Finally aku mendapatkan jawaban gitu ya Dalam hubungan kita harus tertegas Jangan sampai Kecuali kalau masih satu bulan ketemuan Dua bulan ketemuan Itu kalau kita nodong Ya 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 Bisa dibilang terlalu cepat juga gitu kan Belum juga bener-bener kenal Apalagi aku sama dia ketemunya satu minggu sekali guys Jadi aku pikir satu tahun itu udah waktu yang cukup Aku gak mau membuang-buang waktu dengan laki-laki yang tidak mau berkomitmen Dengan laki-laki yang gak serius Yang gak tau arahnya mau kemana So One year is long enough for me to give someone some time to get to know each other Jadi waktu satu tahun itu udah cukup lah untuk pengenalan ya Mau berapa tahun sih? Dua tahun, tiga tahun, lima tahun Kalau udah jelas Kita kan tinggal jalanin pacaran Iya kan? Ini bukan aku meminta dia untuk menikahi aku Atau dia melamar aku segera ya Ini cuma memperjelas sebenernya hubungan kita ini seperti apa gitu loh So ya Jadi bisa dihitung sejak itu kita berpacaran Atau bisa dihitung memang udah sejak awal kita bertemu Sejak itulah kita pacaran gitu ya Terserah mau bagaimana intinya Dan ya Sejak tahun 2016 Dia itu hobinya traveling ya teman-teman Which I really like Karena aku gak pernah seumur-umur di Indonesia traveling-traveling Atau selama di Hong Kong traveling-traveling Karena budget Budget Traveling membutuhkan budget dan I have no budget My hidup is pas-pasan So ya dia sering ngajak Karena traveling ke China Ngajak yang deket-deket lagi Kita ke Macau Terus dia ngajak main ke Thailand Main ke Singapore Main ke Bali Pokoknya kemana aja Dan sejak saat itu Aku bener-bener ngerasa Happy banget menjalani hubungan sama dia Pokoknya Hubungan kita banyak diwarnai dengan traveling Dengan liburan Tapi aku gak bisa Aku gak bisa Sewaktu-waktu traveling Waktu dia libur Karena aku juga bekerja Dan waktuku tuh terbatas Gak mungkin Aku bekerja di rumah orang Dikit-dikit minta traveling Dikit-dikit minta traveling ya Jadi aku cuma memanfaatkan Waktu-waktu kadang weekend Kadang tanggal merah yang agak panjang Itu aku minta waktu untuk traveling Sampai akhirnya tahun 2016 Aku bekerja sama orang Inggris Dan bosku ini Bosku orang Inggrisnya baik banget Sangat baik banget Dan aku mempunyai banyak longgaran Dan waktu Untuk diajak jalan-jalan kemana-mana sama dia So Tahun 2018 Tiba-tiba didiagnosa Kena Apa namanya? Kapanas Hemangioma Atau ada tumor di kepalaku Dan badanku itu Lumpuh Separuh Kalo temen-temen belum tau Aku udah ada videonya Tentang Bagaimana aku operasi di Hong Kong Dengan cavernous hemangioma Waktu itu 2018 Bulan Bulan Maret aku Intinya tinggal di hospital Di rumah sakit Tiga minggu Dan begitu keluar rumah sakit Dia tanya sama dokter Kapan aku boleh mulai traveling? Pasca atau pasca? Operasi Setelah post operasi Kapan aku boleh traveling lagi? Terus dokternya bilang Maybe kasih waktu satu bulan Setelah satu bulan Aku boleh traveling lagi Dia bilang gitu kan So Aku keluar dari rumah sakit Sekitar akhir Akhir Maret 2018 Atau awal April 2018 ya Dan waktu itu Ulang tahunku Tanggal 24 April Dia menunggu waktu yang tepat Waktu itu ada Public holiday Dua hari Kalo gak salah Ditambah weekend Dua hari Jadi total empat hari lah ya Empat hari atau lima hari Sekitaran itu Dia ngajak aku liburan ke Thailand Di sebuah pulau Koh Samui So This is Our room So Your room So So Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. I'm going to show you the swimming pool. We can access the swimming pool out privately from here. Or we can just go from here. It could be a welcome to real long sweet villa. I'm going to show you the swimming pool. I'm going to show you the swimming pool. I'm going to show you the swimming pool. So, intinya, kalau aku gak kena tumor waktu itu gak operasi, maybe dia bilang ya, maybe bakalan lebih lama gitu ya waktunya dia untuk mempersunting, untuk minta aku jadi tunangannya dia. Tapi karena keadaan itu, dia bilang keadaan di mana aku berada di rumah sakit dan operasi otak badanku separuh yang gak bekerja itu membuat dia berpikir bahwa dia gak mau menyesal kalau ada apa-apa sama aku gitu. Dia gak mau menyesal one day kalau something happen to me. Akhirnya, ya dia jadi kayak buru-buru banget memplanning semua sampai akhirnya kita bertunangan. Sekitar, kayaknya tanggal 1 Mei ya, 2018 dia ngajak aku tunangan dan tunangan itu penuh drama. Kalau gak salah kita 4 hari 3 malam di sana dan dia merencanakan untuk mempersunting aku itu di malam terakhir. Dia rencananya mau bikin kayak special dinner di pantai gitu ya karena dia udah research gitu kan. Kita bisa nyewa tempat khusus untuk dinner on the beach gitu waktu malam. Terus malam terakhir itu rencananya dia untuk mempersunting, untuk purpose aku. Dan waktu dia minta ke staff untuk nyewa tempatnya, ternyata ditolak gara-gara dia harus booking at least 1 hari sebelum hari H. Dan itu dia bookingnya siang harinya untuk malam harinya. Jadi dinner date yang dia rencanakan itu gagal. Gatot lah gitu. Gagal ya. So, dia berpikir gimana ya? Mau meminta aku jadi tunangannya. Malam itu entah kenapa, pokoknya kita lagi drama. Maksudnya aku, aku lagi drama ya. Gak tau kenapa aku ngambek. Mungkin karena makanan atau gimana ya. Akhirnya kita makan di luar, makan street food, dekat-dekat hotel. Setelah makan malam, kita kan jalan tuh di trotoar. Kita juga selain abis makan malam, kita makan dessert. Kayak banana pancake gitu loh yang Thai style. Pokoknya happy banget aku waktu itu ya. Makan dessert kayak banana sama coklat nutella atau gimana gitu. Modalnya tuh kayak pancake gitu guys. Abis itu si Mat ini bilang, bisa gak abis ini kita jalan-jalan di pantai? Dia ngajak aku jalan-jalan ke pantai. Oke, ayo jalan-jalan ke pantai abis ini malam-malam. Nah, abis makan dessert, aku jalan dan jalannya tuh meleng guys. Akhirnya kakiku masuk ke trotoar dan akhirnya aku pincang. Aduh, udah kesakitan terus berdarah lagi kakinya ya kan. Abis itu, aduh, apa kita pulang aja ya? Aku bilang gitu. Gak usah jalan-jalan soalnya kakiku kayak gini nih. Aku gendong kamu ya, dia bilang gitu. Kok tumben orang ini maksa? Biasanya dia tuh lebih kayak nurut gitu ya orangnya. Kok tumben dia kayak ngotot gitu loh pengen banget jalan-jalan di pantai malam ini aku gitu. Dalam hati aja sih ya. Yaudah, gak apa-apa gitu. Kita jalan pelan-pelan aja gitu kan. Sambil kakiku yang kanan ini udah pincang dan berdarah sedikit sih. Gak yang berdarah ngucur gitu. Terus akhirnya kita jalan di pantai bentar. Itu hari yang bener-bener gak pernah aku lupain ya teman-teman. Dan waktu itu kita jalan, menyusuri pantai. Ada bulan, beneran. Gak tau bulan sabit atau bulan purnama ya. Pokoknya bulannya tuh terang banget waktu itu. Terus kita jalan sampai akhirnya di depan hotel kita, pantainya. Dan waktu itu kan banyak ya di Thailand tuh anjing liar. Terus dia ngajak aku duduk di apa namanya? Kayak buat berjemur itu, tempat berjemur. Kita duduk di situ. Tiba-tiba ada anjing. Ada anjing liar ini dateng minta makan. Tapi kita gak ada makanan. Jadi si anjingnya cuma stay sama kita. Akhirnya cuma tiduran di sebelah kita gitu. Di situ dia mulai bernostalgia dengan cerita kita. Terus yang terakhir dia cerita lagi soal bagaimana dia sangat bersyukur. Aku bisa pulih lagi dari operasi. Betapa dia itu bersyukur kayak dikasih kesempatan untuk kita bersama intinya ya. Dan itu tuh aku mikir, orang ini gak biasanya kayak gini. Gak biasanya dia tuh romantis. Jadi dia bukan tipe-tipe orang romantis ya, teman-teman. Biasanya dia tuh ngomong kesana kemarin tentang kayak sok romantis gitu ya. Yang so deep gitu. Ngomongannya tuh kayak bener-bener dalam banget gitu waktu itu. Akhirnya iya, iya. Abis itu aku justru gak nyambung. Aku ngomonginnya, ngomongin si anjing. Terus aku pengen, aku pengen deh kita piara anjing. Terus kita punya banyak papis. Kayak gitu-gitu. Terus akhirnya dalam hatinya si Mat ya. Ini setelah kejadian baru dia ngomong. Dalam hati aku udah susah-susah membangun cerita. Sampai dalam banget ini malah dia ngomongin papis. Malah ngomongin anjing gitu ya. Tiba-tiba nih teman-teman. Dia Neil. 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 Tiba-tiba dia tuh berlutut. Ngambil sesuatu di sakunya dia. Waduh. Aku langsung kayak freeze. Waktu dia udah berlutut. Dia bilang, maukah kamu jadi istriku? Waktu itu aku gak ngomong dia. Karena saking terpanahnya, saking kaget, shock. Gak tahu mau ngomong apa. Aku cuma nangis sambil peluk dia. Terus dia bilang, excuse me. Jadi jawabannya yes or no. Karena aku udah saking senengnya ya teman-teman. Sampai lupa ngomongin ija. Terus aku bilang, of course yes. Yes. Pokoknya intinya itu bener-bener waktu yang hari yang gak terlupakan seumur hidup ya. Dengan segala dramanya. Dan meskipun gak berjalan sesuai yang dia rencanakan. Yang paling penting adalah it works in the end. Sampai akhirnya, kita menikah bulan Agustus tahun 2018. Aku pilih tanggal 17 Agustus. Karena one day, kalau kita udah tua dan pikun, tiap kali ada kemerdekaan Indonesia. Oh, ini hari anniversary-ku. So, as simple as that. Alasannya kenapa aku pilih tanggal 17 Agustus. Supaya mudah diingat, oke? Gak, bukan sesuatu yang dalam banget. Karena gampang diingat kalau anniversary, guys. Apalagi kalau nanti kita udah tua, pikun, rabun ya kan? So, itu tadi cerita atau pengalaman aku dengan suami. Bagaimana kita bertemu. Dan akhirnya menikah. Sampai sekarang. Puji Tuhan. Sekarang udah berapa tahun ya? 19, 18, 19. Udah berjalan hampir 3,5 tahun. Wow. So, total kita pacaran. Kalau mau dihitung dari sejak pertama kita bertemu. So, kita total pacarannya sekitar 3 tahunan. Dan bagaimana bisa tahu kalau bule itu serius? Atau kalau seseorang itu serius? Gak harus bule ya, teman-teman. Siapapun. Bagaimana untuk kita itu tahu kalau seseorang itu bener-bener serius sama kita? Yang pertama, mereka bener-bener tertarik untuk mengenal pribadi kita. Mengenal personality kita. Pasti kita bisa merasakan lah ya. Sebagai seorang perempuan yang super peka dan punya indera ke-6, ya kan? Yang super duper gercek, sensitif. Intinya, seseorang akan tertarik untuk mengenal kita lebih dalam secara personality. Dan menyukai kita apa adanya. Gak pernah ngatur-ngatur harus pakai pakaian ini, harus pakai gitu, harus potong rambut begini, harus dandan, harus gak boleh dandan. Nah, kalau orang udah suka sama kita, ya suka kita apa adanya. Mau pakai makeup kek, mau gak pakai makeup kek, mau pakai duster, mau gak pakai duster, mau rapi, mau cantik, mau seksi, mau bodinya gimana pun. Mereka akan bener-bener suka dan tertarik sama kita dan terus berusaha untuk mengenal kita. Pasti kita bisa tahu lah bagaimana seseorang itu tertarik sama kita. Dan komunikasi, menjaga komunikasi. Kita tuh biarpun seminggu sekali ketemu, komunikasi tuh setiap hari. Tapi gak yang setiap detik ya, teman-teman. Karena kita berdua bekerja. Jadi, pagi, kita ngucapin selamat pagi, nyapa, gitu. Hope you have a nice day, something like that. Terus, siang, break siang, dia bilang, lagi ngapain? Aku lagi makan siang. Just percakapan yang sangat basic lah ya, yang sangat-sangat wajar lah ya. Kalau malam kita chat, kita jarang banget teleponan, teman-teman. Pasti chat, cuma chatting kalau minggu-minggu gitu ya. Kecuali urgent, itu baru kita telepon atau video call. Itu kalau urgent loh ya. Tapi, most of the time kita itu chat aja. Dan setiap sore atau selesai kerja, kita selalu meluangkan waktu untuk, Ya, chatting gimana hari ini, masalah apa, gimana stress gak dikerjaan. Just basic conversation like. Ya, normal lah ya, teman-teman. Jadi, komunikasi. Yang pertama adalah menerima kita apa adanya, mau mengenal kita, mau mengenal personality kita. Yang kedua adalah komunikasi. Menjaga komunikasi itu penting banget, banget, banget. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu kalau beliau itu serius? Dia akan menunjukkan secara sikap ya, selain mengenal personality kita dan komunikasi, Dia juga secara tindakan, action, itu menunjukkan bahwa dia itu serius. Enggak cuma ngomong, I love you, I miss you, I need you, tapi gak pernah ketemu, Gak pernah ngajak ngedate, gak pernah ngasih perhatian. Itu bullshit dong. Ya, intinya action. Dan kata-kata itu seimbang. Balance. Entah itu jalan, entah itu ketemu, selalu menyempatkan waktu untuk bertemu sama kita, Untuk ngasih perhatian sama kita, gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Gak cuma, jangan hanya mengharapkan dari sebelah pihak, kita juga harus memberi, gitu ya. Jangan cuma ngarpin doang. Tapi kitanya pasif. It won't work. Kecocokan itu terjadi karena keseimbangan kedua belah pihak. Terus yang keempat ya. Dia gak sungkan untuk memperkenalkan kita di publik. Ke temannya, ke teman dekatnya, entah itu ke colleagues atau rekan kerja, dan terlebih keluarga. Nah, untuk keluarga ini, dia butuh waktu 2 tahun. Butuh waktu 2 tahun untuk akhirnya memperkenalkan aku ke keluarganya dia. Sampai akhirnya aku dibawa ke Inggris pertama kali, itu tahun 2017, bulan Agustus, karena adiknya menikah. Waktu itu ada event. Aku diperkenalkan sama keluarganya, keluarga besarnya, dan dari situ aku lebih ngerasa, lebih diakui lagi, gitu ya. Selain cuma udah sah pacaran. Tapi dia tuh gak langsung kayak, Mam, ini pacarku, dan ini pacarku. Gak langsung kayak gitu ya, dia tuh. Kayak masih juga takes time. Sampai dia tuh bener-bener yakin bahwa wanita ini nih bener-bener yang bakalan aku pilih, gitu loh. Dia tuh bener-bener nyaman sama seseorang. Sampai di tahap seperti itu baru dia memperkenalkan ke keluarga. So, saya sudah cukup sabar, teman-teman. Saya bersyukur, saya sabar. Gak gegabah selama tahapannya itu selalu naik ya, atau progress ya. Ada progress. Gak yang flat pacaran, udah terus pacaran, sampai bertahun-tahun. Gak ada progress. Gak pernah dikenalin orang tua. Ain't nobody got time for that. Dan aku gak bisa menjadi seorang yang flat seperti itu, teman-teman. Kita di hidup ini harus punya goal, oke? Termasuk gue punya pasangan. Aku waktu itu, meskipun aku belum pernah pacaran, aku punya goal. Ingin menikah at least 25 tahun, 27 tahun. Dan waktu aku pertama kali kenal sama Mak, itu aku 24 tahun. Dan kita menikah tahun 2018. Waktu aku umur 28 tahun. Ya, telat satu tahun. But at least, too bad. So, ya. Itu yang keempat. Tadi, seseorang itu gak malu untuk memperkenalkan kita ke orang-orang di sekeliling dia. Orang-orang yang penting buat dia. Bagaimana kesan dan pesan aku menikah dengan bule? Karena aku gak pernah menikah dengan orang Indonesia, ya, teman-teman. Ini adalah pernikahan pertama dan terakhir. Hopefully. So, aku gak bisa menjudge bagaimana pernikahanku dengan orang Indonesia. Karena aku gak pernah menikah dengan orang Indonesia. Yang aku tahu, menikah dengan warga negara asing itu, kita butuh proses yang, apa ya, yang gak mudah. Mungkin kalau sekilas dilihat sama orang gitu ya, di sosial media. Wah, bule, ganteng, atau diajak jalan-jalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin kelihatannya kayak enak-enak, baik-baik. Wah, nanti bakalan tinggal di luar negeri nih, gitu kan. Tapi pada prakteknya, kenyataannya, menikah sama bule itu banyak pengorbanannya, banyak perjuangannya. Waktu itu, meskipun kita sama-sama di Hongkong ya, aku sama suami, tempat kita bekerja itu jauh banget, teman-teman. Sekitar 2 jam. Perjalanan 2 jam ya. Kalau PP yang 4 jam dong ya. Jadi aku waktu itu bekerja sama orang Inggris. Orangnya sangat kaya raya ya. Dan tempatnya itu di ujung Hongkong. Misalnya kalau aku di timur, si Matnya di barat kayak gitu. Jadi bener-bener butuh perjuangan untuk mempertahankan hubungan. Aku harus pulang pergi, karena aku kan nggak punya rumah sendiri. Yang punya rumah sendiri kan Mat atau pacarku. Jadi aku nggak bisa dong membawa pacarku ke tempat kerjaku ya kan. Jadi kalau weekend, aku pasti main ke rumah si Mat. Dan itu tuh, ya itu tadi. Perjuangan, perjalanan 2 jam tiap weekend. Yang kedua, pengorbanan lain juga ya. Atau perjuangan lain. Kita harus bisa berkomunikasi. At least bahasa Inggris, teman-teman. At least harus bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak paham bahasanya dia. Atau nggak paham bahasanya kita. Misalnya pasangan WNA kita itu bukan orang Inggris ya. Orang Belanda, orang Jerman, orang Perancis. Kalau kita nggak paham bahasa mereka, gimana hubungan kita ini bakal nyambung gitu ya. Jadi harus ya bahasa bisa jadi kendala kalau kita nggak bisa bahasanya. Karena bahasa Indonesia, bahasa kita dengan bahasa Inggris. Sekalipun kita udah belajar bahasa Inggris ya. Hari-hari laku sama suami. Itu juga kadang ada kesalahpahaman. Dan perbedaan budaya, budaya orang luar itu yang belak-belakan gitu ya. Yang nggak dekit-dikit kayak orang kita kan jaga perasaan gitu ya. Yang disimpan. Ah nggak enak, aduh nanti perasaan. Kalau mereka tuh, kalau nggak nggak. Kalau iya iya. Kalau nggak suka, nggak suka gitu. Karena buat kita orang timur kayak too strong gitu loh. Ini bahasanya mereka. Tapi di sisi lain, itu juga membuat kita belajar bahwa memang seperti itu karakternya mereka. Jadi kita kayak banyak banget penyesuaian secara bahasa, personality, orang kita menikah sesama Indonesia pun kita harus belajar karakter masing-masing ya kan. Menghargai kelebihan dan kekurangan, kecocokan dan ketidakcocokan. Apalagi tantangannya ini beda bahasa. Jadi kadang ngomong pun kita salah mengertikan. Bisa. Atau dia salah mengertikan. Karena keterbatasan kosa kata kita dalam bahasa Inggris, kadang kita tuh ngomongnya nggak yang clear, yang jelas. Nah itu juga bisa membuat pertengkaran-pertengkaran kecil gitu lah. Kesalahpahaman-kesalahpahaman kecil. So, banyak sekali teman-teman. Belum lagi culture mereka. Belum lagi makanan ya. Aku orangnya suka banget makanan yang pedas. Pokoknya yang pedas-pedas. Makanan Indonesia. I love Indonesian food. Comfort food buat aku. Sedangkan dia pemuja makanan bule ya kan. Makanan western. Dia sukanya pasta. Tapi bersyukurnya dia bisa makan makanan Indonesia selama tidak pedas gitu. Jadi kadang kalau aku pengen masak makanan yang pedas, aku harus masak sendiri. Terus buat dia aku harus masak pisahin gitu yang nggak pedas. Jadi ribet teman-teman. Ribet. Nggak semudah. Wah menikah sama bule enak ya. Asik ya. Keren ya. Kita semua ada tantangannya, ada kelebihan dan kekurangannya. Dan lagi, ini mungkin aku mewakili teman-teman yang lain yang menikah sama bule ya. Mereka tuh yang tinggal di negara yang dingin yang 4 musim. Itu kadang juga struggle menyesuaikan dengan cuaca yang berubah-ubah gitu ya. Karena kulitam kita kan kulit orang tropis ya. Kadang nggak cocok. Kadang ada yang bisa menyesuaikan. Belum lagi kalau homesick. Homesick. Pengen makan ini, makan itu, itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Atau semudah mencet handphone. Go food! Kalau di luar negeri, pengen apapun. Makanan Indonesia, pengen makanan kampung, pengen jajanan kampung. Kita harus serba bisa. Harus multifungsi teman-teman. Harus serba bisa. Benar-benar serba bisa. Bisa masak, bisa bersih-bersih rumah, kadang juga bisa perbaikin rumah, bisa berkebun, dan macem-macem. Perbedaan budaya juga menjadi salah satu tantangan. Kita menikah dengan warga negara asing. Apalagi kalau kita punya keluarga di Indonesia tuh banyak ya. Kadang homesicknya itu aduh mau pulang juga. Biayanya itu banyak. Biayanya itu besar ya kan. Kan kita nggak cuma terbang aja. Paling nggak bawa sesuatu untuk keluarga. Paling tidak kita stay di hotel. Untuk makan. Untuk transportasi. Wuh, so many. So many. Aku kok ngomongin nggak enaknya ya. Tapi dia bersyukurnya menikah sama warga negara asing. Aku menjadi lebih merasa lebih open-minded. Wawasanku lebih luas. Mengenal budaya yang berbeda. Itu juga asik ya teman-teman. Yang unik. Yang berbeda dari budaya kita. Terus kalau di Hongkong sih musimnya. Ya Hongkong juga 4 musim. Tapi nggak se-strong negara-negara Eropa ya. Yang atau negara-negara dingin di Eropa gitu. Jadi Hongkong masih oke lah ya. Lebih ke negara metropolitan yang semuanya sama ada. Toko-toko Indonesia itu banyak. Masih bisa dijangkau. Hanya untuk makanan-makanan spesifik itu kita harus agak ada di waktu-waktu tertentu. Atau harus pesan gitu. So Hongkong is basically menyenangkan support buat aku. Sama Matt. Sama suamiku. Jadi nggak begitu yang homesicknya banget. Karena masih deket sama Indonesia. Cuman karena si Koronce ini udah udah tahun lebih kita nggak bisa bertemu dengan keluarga. So guys, itu tadi pengalaman atau ceritaku tentang bagaimana aku bisa bertemu dengan suami bule atau suami buena. Dan bagaimana perjalanan kami hingga menikah. Dan sekarang usia pernikahan kami udah 3,5 tahun. I can be more thankful. Everything I have now. Aku bersyukur mendapatkan suami yang baik. Terlepas dari apapun itu ras dia, suku dia, dari mana dia berasal. Aku bersyukur banget mendapatkan suami yang sangat-sangat baik. Aku merasa comfortable. Aku merasa dilindungi, dicintai, dijaga. Dan itu berkat yang buat aku sangat-sangat luar biasa. Selain dikasih jodoh yang baik, juga dikasih keluarga, mertua aku juga baik. Ipar baik semua. Dan ya, aku seperti mendapatkan orang tua baru gitu. Secara kedua orang tua aku udah nggak ada ya teman-teman. So, ya aku bersyukur banget perjalananku menjadi TKW yang nggak pernah seumur hidup aku mimpikan ya. Untuk menjadi TKW itu bukan sebuah cita-cita buat aku. Dan sampai akhirnya mendapatkan jodoh di sini, itu juga bukan bagian rencanaku. Bukan bagian dari planningku ya. Malah pas awal-awal pacaran sama dia, itu adalah awal-awal dimana aku pengen mengejar karirku. Pengen pindah bekerja ke Kanada. Aku waktu tahun 2014-an, itu aku lagi gincar-gincarnya. Pengen mempersiapkan diri untuk menjadi au pair di Kanada. Tapi dalam proses itu, ternyata aku dipertemukan sama calon suami ini. So, yeay! Happy ending! So, itu guys. Itu tadi ceritaku. Semoga cerita ini menginspirasi teman-teman. Kalau teman-teman, ini aku nggak mengkotak-kotakan orang ya. Tapi selera itu kan berbeda-beda. Ada orang yang seleranya bule, ada orang yang seleranya lokal gitu. Ya, tergantung selera masing-masing. Kalau kalian memang bener-bener pengen menikah dengan bule atau menikah dengan WNA, at least ya, paling minim bisa bahasa Inggris, teman-teman ya. Bahasa Inggris itu penting. Nggak cuma demi mendapatkan bule ya, tapi bahasa Inggris kan bakalan bermanfaat dan dipakai sampai seterusnya. Karena ini adalah bahasa internasional ya. So, ya mungkin bisa mulai belajar bahasa Inggris, mulai masuk ke komunitas-komunitas yang berbahasa Inggris. Terus, kita juga bisa mencari pekerjaan di mana banyak komunitas warga negara asing atau komunitas bule di situ. Bisa juga pakai dating apps. Apa sih sekarang yang nggak bisa ya kan? Teknologi canggih. HP semua udah smartphone. Kalau kalian punya HP smartphone dan kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian nggak bisa memanfaatkannya dengan baik, so I think you need to change your phone. Jangan pakai smartphone ya, pakai aja HP jadul. So, ya sebenarnya banyak banget jalan menuju rumah. Hanya bagaimana kita memanfaatkan atau belajar mengambil kesempatan itu. Banyak dating apps. Dan basically pengalaman aku cuma pakai badu aja ya teman-teman. Nggak pernah pakai Tinder. Pokoknya gitulah banyak banget Asian dating yang aku denger ya. Ada Tinder, ada Asian dating, ada badu, ada whatever sekarang. Aku nggak tahu. Yang pasti bisa kalian googling dating apps apa aja gitu ya kan. Yang terakhir apa ya? Pesan yang paling penting lagi kalau kalian lagi PDKT sama bule. Bule, jangan jadi cewek matre. Jangan sedikit-sedikit minta gift. Jangan sedikit-sedikit minta hadiah. Atau minta dibeliin ini, itu, beli ini. Aduh, jangan. Apapun itu alasannya ya. Jadi wanita yang mandiri. Karena orang bule itu, orang WNA itu kebanyakan mandiri teman-teman. Bahkan sampai mereka tua, itu mereka masih bekerja. Mertua aku udah 60 tahun lebih, masih bekerja ya teman-teman. Sangat-sangat pekerja keras. Sangat-sangat mandiri. So, jangan suka minta-minta hadiah. Jangan jadi cewek matre. Intinya ya. Kalau kalian bener-bener serius pengen mencari pasangan. Bukan mencari sugar daddy. Jadi, perlakukanlah pasangan kalian seperti kalian ingin diperlakukan. Malah, kalau bisa, kita menunjukkan keseriusan kita. Aku bisa menunjukkan keseriusanku dengan masak buat mat. Meskipun aku nggak bisa masakan bule. Terus, ya, aku berjuang tuh. Transport PP 4 jam, ya kan. Tindakan action. Jangan matre. Jangan minta-minta. Jadi wanita independen. Jadi wanita mendiri. Jangan dikit. Aku nggak ada uang. Eh, handphone aku rusak. So, teman-teman. Terima kasih banyak udah nemenin aku ngobrol. Sangat panjang sekali. So, ini bakalan aku bagi menjadi dua part. Supaya kalian nggak bosen. Terima kasih udah nonton. Dan semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari ceritaku. Dan aku berharap yang terbaik juga buat teman-teman. Yang sekarang mungkin yang masih mencari jodoh. Atau enjoy being single. Ya nikmatin aja masa-masa ini. Karena kita nggak pernah tahu kapan kehidupan kita akan berubah. Oke? Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa.